Bantahan Kalina Oktarani dituding berkomentar wanti-wanti soal rumah tangga Daddy Corbuzier dan Sabrina. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kalina Oktarani akhirnya buka suara membantatu dengan dirinya disebut berkomentar wanti-wanti atas pernikahan mantan suaminya Daddy Corbuzier. Dengan Sabrina akan terjadi kesalahan yang sama, kalah dirinya berstatus sebagai istri sasang presenter. Hal itu diungkapkan Kalina Oktarani lewat sebuah unggahan di Instagram pribadinya. Dia terlihat sangat geram dengan kabar tersebut. Selama ini saya dibully, difitnah, dan lain-lain. Tidak pernah ada statement dari saya yang mengatakan. Mewanti-wanti bapak dari anak saya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tulis Kalina Oktarani dikutip dari keterangan Instagramnya. Tak sampai di situ, Kalina juga menegaskan kepada warga net agar tidak selalu ikut campur dengan kehidupannya. Karena dia enggan berurusan dengan siapapun. Dan untuk kalian semua netizen, saya tidak pernah ikut campur urusan siapapun. Kita punya kehidupan masing-masing, jadi berkomentarlah yang baik. Tanda sekalina. Melihat Kalina meluapkan kekesalannya, sejumlah warga net mencoba menenangkannya. Ada juga dari mereka yang memberi dukungan. Sabar mbak Kalina Oktarani komentar warga net. Hanya orang yang enggan punya kerjaan suka komentarin hidup orang lain. Semangat kak balas yang lain. Semangat bun imbuh lainnya. Makna maskawin unik Daddy Corbuzier dan Sabrina Hoirun Nisa. Daddy Corbuzier dan Sabrina Hoirun Nisa akhirnya resmi menikah. Di Sermon Hotel Jakarta Pusat, ijab kobul dilaksanakan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan resepsi jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Daddy pun dengan lugas membacakan ijab kobul kepada wali nikah dari Sabrina Hoirun Nisa. Diketahui maskawin yang diberikan Daddy yaitu seperangkat alat sholat emas 66 gram dan uang tunai sebesar 2.022 dolar Singapura. Atau kisaran 21.207.449 rupiah. Maskawin tersebut menandakan tanggal terjadinya momen pernikahan Daddy Corbuzier dan Sabrina Hoirun Nisa. Saat di tiap kobul penampilan keduanya pun ikut menjadi sorotan. Dimana keduanya mengusung perpaduan konsep internasional wedding dan semi tradisional. Nampak Daddy mengenakan setelan jas berwarna grey kemeja putih dan dasi. Sementara Sabrina sang mempelai wanita memakai kebaya modern yang berwarna soft purple yang dipenuhi payet sebagai hiasan pakaian penggantinya itu. Serta kain berwarna senada. Sabrina juga menjepol rambutnya dan kemudian diberi jepitan dan manik-manik. Untuk mempermanis penampilannya kemudian dicuplikan lainnya Sabrina mengenakan gaun putih. Hadir sebagai saksi pernikahan keduanya adalah General Ten I.A.M. Hentropiono dan Jaksa Agung Burhanudin. Today, thank you Allah bersedia mencari saksi di janji suci kami dan terima kasih Kusmista atas doa dan nasihat pernikahnya. Tulis Daddy Corbuzier dalam keterangan videonya itu. 9 tahun berpacaran, Deddy Corbuzier ungkap alasan baru menikahi Sabrina Kailunisha di 2022. Sebelum menikahi Sabrina Kailunisha, Deddy Corbuzier ternyata telah memberikan sinyal akan menikahi gadis tersebut sejak satu tahun yang lalu. Deddy Corbuzier dan Sabrina Kailunisha diketahui telah menjalin hubungan istimewa selama sekitar 9 tahun. Pada 18 Desember 2020, Deddy Corbuzier pernah mengungkapkan alasan menjalin hubungan yang terbilang sangat lama dengan Sabrina Kailunisha sebelum memantapkan hati menikahi gadis tersebut. Pada 2020, Deddy Corbuzier telah berpacaran dengan mantan finalis Putri Indonesia 2011 selama 7 tahun lamanya. Sehingga jika ditambahkan dengan tahun pernikahannya, maka penyiar podcast Close The Door membutuhkan waktu sekitar 9 tahun lamanya untuk menikahi Sabrina Kailunisha. Hal tersebut membuat Nikita Mirzani penasaran karena Deddy Corbuzier belum juga meminang Sabrina pada saat itu. 7 tahun anak orang di PHP-in. Gimana tuh mantan aja udah kawin berkali-kali? Tanya Nikita Mirzani kepada Deddy Corbuzier. Menjawab pertanyaan tersebut, Deddy Corbuzier pun mengungkapkan alasan membutuhkan waktu yang sangat lama berpacaran dengan Sabrina Kailunisha. Pacaran lama itu tidak ada masalah, karena orang pacaran lama aja belum saling mengerti tentang pasangannya. Gue aja masih belum tahu banyak tentang dia, dia aja belum tahu tentang gue. Padahal kita sudah 7 tahun, kata Deddy Corbuzier, seperti itu di Kutipikiranrae.com dari kanal Youtube Nikita Mirzani Real. Menurutnya, sebelum menikah, Deddy Corbuzier ingin kedua belah pihak siap menerima kekurangan dan memperbaiki diri, sehingga pernikahan yang dibina dapat langgang. Jadi, misalkan gue ngobrol nih, Eh Anis, ada sifat lu yang gue gak suka, mungkin ada sifat gue yang dia gak suka. Ini kalau tidak berubah nikah, bubar, kata Deddy Corbuzier. Seperti yang diketahui, Deddy Corbuzier memerlukan waktu hingga hampir 9 tahun lamanya untuk menikahi Sabrina Kailunisha. Pada 2014, Deddy Corbuzier resmi berpacaran dengan Sabrina Kailunisha setelah bercerai dengan Kalina Uttarani pada 2013 silang. Sabrina Kailunisha sendiri merupakan seorang model dan selip gram yang menjadi brand ambasador berbagai merek kecantikan. Setelah menunggu hampir 9 tahun lamanya, Deddy Corbuzier akhirnya menikahi Sabrina pada 6 Juni 2022. Ada yang menarik dari pernikahan keduanya, Pasalnya, Deddy Corbuzier memberikan emas kawin 66 gram emas dan 2022 dolar Amerika Serikat yang melambangkan tanggal pernikahan mereka yaitu 6 Juni 2022. Terima kasih telah menonton!